Jadi Mas Eko menginternalisasikan semua yang Mas Eko rasakan, lo diwujudkan dalam objek atau gambar atau ikon yang Mas Eko munculkan itu ya? Visual, dan kadang-kadang memang simbol. Kalaupun kadang-kadang ada teks untuk membantu pola pikir saya, kadang saya taruh teksnya misalnya. Mata yang menatap, yang ada telinga, yang terbuka, tangan yang mencapai. Tangan yang mencapai korupsi masih ada di kita, dan kita adalah monster atau sesuatu yang tampak mungkin mengerikan. Sebagai manusia, kita ini memang nggak bisa lepas dari antara hitam dan putih, baik dan buruk. Bisa dibilang kita ini bisa jadi Tuhan kita sendiri dan juga Iblis kita sendiri, kayak gitu. Jadi bagaimanapun juga kita adalah monster sebenarnya, kita monster diri kita sendiri. Terima kasih Mas Eko, saya dikasih waktu pagi-pagi. Biasanya seniman kan jarang bangun pagi. Bangun pagi nggak Mas Eko? Saya termasuk morning person sebenarnya, karena dari dulu punya anak dua gitu, nggak bisa bangun siang. Jadi nyiapin mereka sekolah gitu, pasti jam 6 minimal udah bangun. Dulu kan nganter sekolah juga, waktu mereka TK, SD. Tahun berapa tuh kira-kira fase Mas Eko berkarya? 2005-2006 atau setelah 2006, karena waktu sebelum itu saya masih ya kakain segala macem. Terbentuk menjadi morning person ya karena anak gitu ya? Karena anak ya, keluarga. Ya, anak. Tapi kita berusaha mandiri dengan kontrak rumah, terus ngurusi semuanya sendiri gitu. Jadi ya, bangun pagi, jadi membagi itu jadi terbiasa bangun pagi. Justru saya melukisnya pagi sebenarnya. Pagi kayak orang ngantor sebenarnya. Jadi setelah semuanya aktivitas selesai, kalau ngantar sekolah, terus saya balik ke studio ngelukis. Tapi itu kayaknya malah yang menjagain Mas Eko ya? Artinya punya waktu yang aktif gitu. Ya, artinya nggak, nah, yang bikin beda dengan sekarang, mungkin tingkat stresnya terkontrol karena urusan domestik ya. Katakanlah ya, keluarga ngurusin terus. Sekarang ini, saya bisa fokus karena anak-anak udah gede, udah ngurusin sendiri gitu. Memaruhi sudah ya, terakhir kan? Sekarang sih bisa lebih tereduksi karena juga ada tim kecil ya. Yang membantu untuk proses itu. Yang urusi, siap untuk itu. Memadukan antara tegangan proses kreatif dengan membuat scheduling yang tertib, itu masih kok menemukannya gimana tuh, Mbak? Supaya tadi ketegangannya berkurang. Ini kayaknya tadi tegak karena bisa memvaksin atau karena perusahaan yang lain? Termasuk itu, jadi kepikiran. Sebenarnya saya orang yang gampang kepikiran, itu masalah saya sebenarnya. Saya berusaha enggak mempengaruhi kan, tetapi ya kepikiran itu bukan hal yang terencanakan ya biasanya. Jadi datang begitu aja. Ya, jadi segala sesuatnya misalnya tentang ide misalnya gitu. Ide-ide itu datang dengan tiba-tiba itu bisa sangat mempengaruhi saya. Tiba-tiba saya memang harus menyepatkan diri, memfokuskan diri untuk entah itu meluangkan dalam bentuk karya langsung atau mencatatnya. Itu baru rilis gitu. Dari situlah sebenarnya saya mulai memikirkan bagaimana seniman seseorang ataupun apapun dia profesinya, dia enggak akan bisa 100% menelesaikan masalahnya dia sendiri sebenarnya. Dan mulai 2008 itu saya melibat, 2007 saya sudah melibatkan beberapa orang, cuma dua atau tiga orang waktu itu, untuk kerja teknis. Misalnya saya punya ide bikin patung misalnya, yang itu otomatis butuh energi dan effort yang lebih besar, jadi saya butuh tim. Saya merancang karyanya, saya punya seseorang yang menggabangi saya bikin model, satu orang untuk bikin cetakan resinnya, terus produksi dan seterusnya. Nah itu di awal tahun 2007, karena kegiatan itu mulai rutin dan mulai memunculkan banyak ide buat saya, dari melukis, terus saya juga punya dua orang, eh satu orang, waktu itu satu orang tukang bordir. Udah ada. Dan mulai memiliki banyak elemen atau energi bikin karya, bagaimana caranya mengeluarkan ide-ide ini menjadi karya, entah itu patung, entah itu bordir, entah itu lukisan. Nah 2008 mulai melibatkan seseorang yang awalnya, oke waktu itu, melibatkan seseorang mendata atau mendokumentasi atau filing tentang karya yang pernah saya bikin, atau karya di mana aja, atakah sudah kembali, atau bagaimana statusnya, kayak gitu. Atau dokumentasi karya yang sudah jadi. Jadi saya sadar bahwa di situasi seniman ya, mungkin dia hanya memfokus bikin karya gitu. Dan setelah itu kadang mereka juga, ya always, mau diapakan, mau dijual, mau disimpen, mau dipamerkan, atau mau diapakan. Tapi setelah itu kan selesai gitu, artinya dia ingat karyanya seniman itu. Tapi untuk mencarinya, untuk menguliknya, mendatanya, itu butuh effort yang gede juga di kepala kita. Oh kayaknya ini dilukisannya di sini. Atau misalnya dilukisannya tiba-tiba jamuran gitu, loh harus direnovasi atau dihancurkan, kayak gitu-gitu. Nah itu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya perlu diantisipasi, yang sebenarnya bisa didistribusi ke pihak lain. Mas Eko menjadikan tim itu bagian dari stress release juga ya? Ya, jadi saya nggak mungkin semuanya ada di kepala saya, jadi harus ada, ketika inputnya terlalu besar, outputnya saya didistribusi menjadi kayak output. Jadi kalau ember itu bolongnya kecil-kecil gitu. Ah, terlalu banyak. Jadi airnya, artinya tersebar tidak menjadi beban di ember itu. Supaya nggak melep-melep di embernya itu ya? Kita punya capability dan punya kapasitas, dan kalaupun itu over, dan kalaupun berkarya ya memang harus satu titik, apa yang kamu suka misalnya ya, seni rupa ya, uis itu. Udah, jadi artinya nanti faktor U juga akan menyelesaikan, di mana dia akan fokus gitu, pastinya. Faktor masih muda dia akan banyak eksperimen, menemukan banyak alam, mencari, lama-lama pasti akan, mau nggak mau, secara naluriah gitu secara insingnya dia sendiri, dia akan fokus sendiri kok. Sebenarnya, tapi by the time, kalau dia masih mencintainya ya, mencintai dengan lukisan misalnya gitu, dia akan fokus sendiri lama-lama. Itu by design atau by efek aja itu, kalau orang kemudian menemukan jalannya? Menurut Mas Eko nih? Saya pikirkan nggak ter-design ya, artinya saya juga nggak pernah merancang akan seperti ini gitu. Saya berpikiran bahwa oke, saya bisa hidup dari visual, yang saya titip jual ke pengeracin Jogja. Sebelum pembali gitu, pengeracin Jogja booming, merebak gitu. Nah, saya bagian dari aktivitas itu, saya mencoba mendistribusi ide-ide kerajinan saya, terus saya titip jual ke beberapa pengepul dan mereka distribusi. Memang resikonya di kerajinan itu adalah colong jupuk bahasanya. Ide-nya ditiru, digandakan lebih murah, terus dijual lebih murah. Jadi, kadang-kadang saya pikirkan kok saya hanya berhenti di sini? Karena padahal ide itu memang saya create gitu, biar kerajinan ini nggak selamanya stuck di situ misalnya gitu. Resikonya, di dunia kerajinan, mungkin di bisnis ya, apapun itu yang laku kerasnya akan mudah sekali ditiru. Apalagi kerajinan seni gitu, merasa mencari ide itu susah. Tetapi banyak orang yang juga mereproduksi dengan gampang gitu. Dan dia mematikan pihak yang punya gagasan. Secara langsung, idenya nggak ada, tapi juga mematikan pihak lainnya. Sebenarnya, secara distribusi bisnis, sirkulasi, bahkan ekonomi kecil di pengrajin, mereka justru menghambat perkembangan itu. Hal-hal ini menghambat. Kalau ini bisa dihukumkan di ranah kriminal kan misalnya gitu, Haki akan bicara di situ secara dalam. Orang pasti juga akan punya respect dan punya attitude bahwa copy paste di dunia maya sekarang ini, di sosmed ini yang jadi masalah ini, karya siapa digunakan, celebrity sebesar misalnya gitu, itu nggak akan terjadi. Ini di jenis rupa ya, jadi pada akhirnya kesulitannya di situ. Ya, saya bisa bilang, ya kalau kamu punya gulanya, kamu memiliki nilai gula, kamu akan mendatangkan semutnya, pasti kamu akan didatangkan apapun itu. Dan entah itu rezeki, profit, tapi juga ya resiko. Karena orang tahu, kamu jualan gula dan itu banyak semut akan datang. Nah, orang akan, oke aku juga akan copy gulanya. Misalnya kayak gitu, ini simbolnya. Jadi, bagi saya, waktu itu, Waktu itu bikin apa mas, kerajinan? A frame, jadi figura kecil buat foto, yang kalau di pasaran dulu, figura ditaburi pasir laut, terus ada kerang-kerang. Ya, ya, tahu. Terus berikutnya ada rempah-rempah. Nah, saya mencoba bikin dengan visual saya sebenarnya. Gambar. Saya sablon, terus saya frame. Jadikan frame itu. Terus, di beberapa titik saya juga mendesain lilin. Lilinnya sih nggak didesain ya, tapi lilin yang sudah ada di pasaran, kita beli yang lilin jadi. Terus, saya melupisi lilin itu dengan bunga tulip, apa gitu. Ya, karak-karaknya mas Eko. Ya, saya jual, saya prep lagi, cantik, saya jual. Laku. Tapi sebenarnya ya itu, karena di pasaran terus langsung booming, tapi bukan person ke saya gitu. Jadi, nah, ini gitu. Saya harus memanage ide. Terus, oke, saya akan membidik mana buyer atau pembeli yang benar-benar fokus gitu. Saya harus punya perjanjian dulu di awal. Saya akan desain baru, tapi nanti kalau laku, minimal 500 biji itu pesen di saya dulu. Nanti setelah itu, monggo gitu. Misalnya gitu. Kayak gitu, strateginya kayak gitu. Itu lesson learn yang mas Eko dapet dari pengalaman itu ya. Mungkin jadi pijaan, didian ya buat saya. Bagaimana tuh maintain diri sendiri dengan karya, dengan aktivitas, dengan ya, mencoba mendistribusi karya. Kita melibatkan orang lain tadi ya, bahwa semua tidak bisa dikerjakan sendiri. Dari situ saya bisa melihat kacamata bahwa orang lain pun, dengan profesi dan spesifikasi yang berbeda pun, dia pasti punya capability yang penting buat kita gitu. Kita enggak akan pernah tahu kalau ternyata kita ini butuh akutan gitu. Elemen-elemen yang penting juga, kita enggak mungkin tanpa mereka juga. Kalau kita dibilang, ya kecuali kamu ruangannya hanya 3x3, itu yang kamu kuasai selesai. Itu manusia capability-nya di situ. Tapi jika kamu sudah meraih banyak hal di luar 3x3 itu, ya kamu harus... Mendistribusikan gagasan. Iya, artinya. Membagi orang untuk mengelola itu. Tadi mengelola ember-ember kecil yang bocoran ember besar. Itu sebenarnya gitu. Itu 2008 tuh Mas Eko punya kesadaran itu. Jujur saya notice Mas Eko tuh 2012, 2011. Tadinya, ini kejadiannya agak unik. Saya waktu itu lagi ada studi di Berlin, di Jerman. 2011, terus balik lagi di 2012. Karena ada undangan lagi. Pertama 3 bulan, 3 minggu. Yang 3 minggu itu, ada satu teman di... Saya merinding lucu. Ada teman di barangnya itu, dia orang Vietnam. Kan namanya sama, namanya Wisnu Nugro. Mas Eko kan Eko Nugroho. Itu ada di poster kecil di Alexander Plus. Oke. Eko Nugroho gitu ya. Lalu di sebuah tempat yang kayak museum atau apa. Saya enggak sempat datang ke sana sih. Tapi saya lihat itu. Wah, iya ini pasti orang... Kalau enggak orang Indonesia, maksudnya orang Jawa nih. Lalu dari situ saya cari tahu, cari tahu. Dan kemudian dalam, oh ternyata saya sudah mengenal agak lama. Cuma enggak notice. Dulu kan Mas Eko sebelumnya kan juga di... Tembok-tembok itu bikin sesuatu yang gede-gede gitu. Dan dari situ saya ingin, wah... Eko Nugroho ini. Nah, dia orang Vietnam itu penasaran nama. Ini nama family atau apa? Enggak sih kalau di lingkungan orang Jawa, terutama Jawa Tengahan itu Nugroho itu common. Itu kayak anugerah atau blessing atau apa gitu. Dia bercerita, oh enggak ada family name. Nah, tadi 2008. Nah, tahapan Mas Eko melihat itu dari tadi ya tahun 2000 mulai awal di kuliah masih. Lalu sudah menikah. Lalu 2008 proses untuk menyadari bahwa perlu melibatkan orang lain. Di 2012 kemudian juga mungkin sebelumnya kan juga sudah ke dunia internasional ya. Tahapannya Mas Eko melihat bagaimana perjalanannya? Paling kan dari 2012 tadi. Saya itu agak... Kalau lihatnya dari sekarang gitu ya setiap kali proses gitu selalu... Buat saya surprising juga buat saya. Dan menyenangkan. Dan selalu menambah semangatnya. Effortnya itu effort. Oke, next step. What's next? Move on gitu. Jadi, ayo tingkatkan lagi. Be more professional. Itu yang di kepala saya gitu. Jadi, artinya banyak hal yang terus kembali terpah di saya. Kalau saya sudah melangkah di satu rumah lainnya. Apa yang kita dapat dari rumah itu? Dari situ terus ketika kembali ke studio. Saya selalu menempat diri saya untuk terus... Apa ya? Berpikiran bahwa tidak sempit ya. Tidak sempit melulu pada profit ya. Artinya tidak melulu pada ya harus menjual lukisan misalnya gitu. Atau menjual karya. Tetapi, saya merasa saya butuh laboratorium untuk eksperimen. Jadi, ada banyak hal yang saya dikembangkan di laboratorium ini gitu. Artinya laboratorium bukan bentuk laboratorium. Tapi bagaimana saya mengeksplorasi banyak teknik, teknis, ide, strategi produksi karya misalnya gitu. Karena saya bilang tadi di awal, produksi karya memang tidak setam-setam semuanya bisa saya handling. Kecuali melukis, itu antara interaksi personal saya dengan kanvas gitu. Tetapi misalnya kayak patung, bordir gitu, tetap seperti ember bocor tadi. Semuanya ngalir ke pihak lain yang artinya, dari mereka nggak tahu kesenian, mereka tahu kesenian. Karena mereka nggak tahu karanya ikonu groho yang absurd, mereka tahu makna dibalik semua visualnya. Karena proses learning atau edukasinya itu secara pelan gitu, sekolah orang Jowo kayak. Alon-alon ini ngerti-ngerti, paham gitu. Tapi nggak perlu dijelaskan langsung. Suatu ketika, suatu kecil dia tanya, saya jawab. Tapi berikutnya dia akan paham simbol-simbol, terutama ke arah saya ya. Terus setelah itu dia bisa, ketika studio, contoh di studio bordir ini, timnya sudah bisa paham tentang karakter masing-masing seniman. Karena tidak hanya saya. Dulu, ketika kita mulai 2002 itu, ya back and forward, ini gini, ini sebenarnya, ini gini, ini kurang tebal, ini warnanya geseh. Terus cara bikin gradasinya kayak gini-gininya gitu. Saya nggak lepas tangan, tapi saya ngajari mereka. Jadi pertama memang saya, oke, saya pertama tertarik dengan bordir. Saya pikir waktu itu tertarik bahwa, oke, street art itu ada banyak elemen ya. Bisa membaca wacana street art gitu. Kamu bisa melakukan dengan spray, mural, atau tempel misalnya gitu. Terus saya tertarik dengan mural, tapi mural juga efeknya saya harus mempersiapkan banyak elemen gitu. Terus saya ingin yang cepat gitu, tempel. Tapi tempel saya nggak ingin sticker sesuatu, makanya terus saya bikin bordir gitu. Tapi kecil ya, karena waktu itu buat saya mahal. Kayak patch itu kan waktu itu awal. Patch saya tempel gitu. Artinya tapi dari situ kecenderungan ediknya itu muncul gitu tuh. Menarik ya. Itu membimbing jalan yang Mas Eko tadi pertama sebut tadi ya. Karena gigi di situ bukan by design, tapi karena efek dari kegigihannya. Ya, feelingnya itu. Jadi kalau kamu mencintai, kamu akan following itu apa yang kamu mencintai gitu ya. Menjadi seniman atau perupaya, pelukis bahasanya. Itu bukan cita-cita saya. Saya pengen jadi pilot waktu itu. Karena suka lihat pasal terbang. Menjadi seniman, apalagi pelukis itu idealis banget. Saya punya anak, punya istri. Dan saya belum melakukan apa-apa. Belum punya pekerjaan tetap gitu. Bepikiran untuk lukisan ini bisa menghidupi saya. Belum pernah kepikiran gitu. Terus, tetapi saya akan selalu menyisipkan waktu. Menyisipkan budget kecil untuk bikin karya. Beli bahan, menyelingi menabung bahan, menabung ide. Terus menabung lukisan itu. Iya, saya lakukan gitu. Tapi di antara itu ya saya bekerja normal. Saya membantu al-mahum nenek saya punya warung di Brengarjo. Nah, saya jualanasi gitu ya saya membantu. Kalau nggak sah-sah ya nganter. Misalnya kan warungnya di atas tuh. Ada yang kiosk ini lantai bawah. Terus saya nganter ke bawah. Nanti ya saya bilang in between itu masih kuliah. Itu serabutan tadi itu. Masih kuliah. Keuntungannya bisa makan siang di sana. Nanti kalau sore lauknya turah, saya bawa pulang buat rumah. Kayak gitu-gitu. Dan dari aktivitas itu, kalau ada teman misalnya butuh dilukis ke, misalnya gitu. Ya, misalnya gitu. Ya, aku datang. Diblok ke, gitu. Aku pameran diwangi, jadi pameran display, segala macam. Masih disemputar itu, dimana saya bisa cari uang, dimana disitu ada rezeki, ya saya bersumpah mencoba untuk. Mencari dan menemukan. Menemukan. Bapak saya loper koran KR Jogja ini. Waktu itu sebelum pensiun, dia bilang, Bok, kamu ganti saya, gitu. Man-man ini kosong loper koran. Terus, effortnya sih, terus saya malah tidurnya, setelah nganter itu capek kan tidur. Tapi terus bangunnya siang, terus lemas. Jadi, aktivitasnya berubah. Jadi, saya rasa, oke, saya akan melakukan hal lainnya. Dan menurut saya, ya wis lah. Mungkin saya punya hal lainnya, jalur lainnya, misalnya gitu. Ya, setelah jalan, saya tidak pernah bilang menolak ke bapak saya. Tapi, ketika dia butuh bantuan, ya wis, tak terke, atau gimana caranya gitu. Sampai pensiun, ya, saya tetap gambar sih sebenarnya, kerjanya serabutan. Dan jadi pelukis memang, enggak pernah terdesain. Karena kita dari keluarga yang memang, enggak ada hubungannya sama seni ya. Oke. Jadi, Tapi Mas Eko mendapatkan referensi, untuk kemudian berkarya sebegian panjang, dan kemudian punya karakter-karakter yang muncul, itu datang dari mana? Selain kuliah ya? Atau emang pas kuliah aja? Saya masih SMP, saya dilibatkan di urusan kampung. Dan saya yang bikin publikasi, kayak Mading dulu masih ada Mading Kampung. Kayak gitu-gitu visualnya saya. Jadi, apa, informasinya aktif dan menarik. Ke sekolah seni, terus saya diajak naik monter ke semester sini. Dikasih liat, lalu, tempatnya bagus tempatnya, sihir rindang, seneng, dan ada karya patung. Di depannya kan dulu artistik ya, ada patung-patung. Saya mulai, oke, saya di situ. Oh, ada connect di situ. Oh, connect di situ. Saya merasa, saya suka gambar terus. Ya, saya nekat aja, daftar. Daftar di situ, dan diterima langsung, ya, waktu tes gitu, selesai, diterima. Kayak juga diisi gitu, tes sekali, satu pilihan, uangnya juga dari hasil lomba karikatur gitu, waktu itu, langsung masuk. Ya, setelah SMSR itu mulai terdidik, bagaimana lingkup. Waktu itu SMSR sifatnya kayak isi, mini isi, yang versi SMA. Aktifitas keseniannya bagus, diskusi keseniannya bagus, bikin kelompok, bikin pameran, bikin gerakan gitu, itu bagus banget. Saya masuk lukis, ada patung, ada grafis, saya masuk. Nah, itu masih bagus, karena kita ditempa untuk bisa beraktifitas sebagai seniman. Nah, ketemu karakter-karakter yang khas Mas Eko ini, juga yang saya temui di 2012 di Berlin itu, bahkan sebelumnya, ternyata saya ngeliat Mas Eko di kompas cerpen itu, kan ada juga tahun 2009 atau 2008 waktu itu ya, ada kecepaan itu, terus saya flashback lagi, oh, kalau saya ke Jogja tuh liat tembok, oh, ternyata punya Mas Eko nih, waktu itu. Nah, ketemu karakter-karakter itu, selain karena tadi ya, sekolah seni, Eh, Eko menemukannya dari mana, dan menjadi sangat unique ini. Mungkin ketemu mata-mata, misalnya gitu. Saya selalu liatkan Mas Eko, kayak ada topeng, dan ada sesuatu yang repetisi, terus-menerus, kayak ada, dan dua itu, yang kayak gimana? Dan dulu tanya, memang belum fix mata banget waktu itu, masih tentang sosok yang tertutup. Tertutup gitu, tapi pakai figurman sih, kelihatan telinganya gitu, Itu setelah Bom Bali Waktu itu Waktu itu saya Tertarik bagaimana Sebuah ideologi Ini Bisa mengabaikan Manusia Bisa mengabaikan tetangganya Bisa mengabaikan keluarganya Bisa mengabaikan temannya Jadi bagaimana itu Dipaksakan untuk Ideologiku Dan tapi itu juga Melukai dan menyakiti Bahkan ya itu tadi Mengabaikan hal-hal manusia Nah waktu itu Terus saya Pertama membikin Figur Sebagai monster Dulu sih pakai superhero Terus sekarang ada figurnya itu kayak monster Terus masih kelihatan matanya Tapi rata-rata monster gitu Atau para jurid bawa pedang Atau sesuatu yang ekstrim Waktu itu Apa ya Konsep idenya dari sana Bagaimana manusia Sekarang ini gitu Dan waktu itu banyak Dan kita juga belum pasti Secara keselamatan Secara keamanan Perdamian waktu itu Terus Saya merepetisi figur-figur ini Yang berusaha menteror Setelah visual keluar Karena Ini Apa ya Simbol atau situasi Yang saya rasakan Situasi yang kita rasakan Jadi visual itu Banyak muncul Warnanya ngejreng gitu Dan kadang cuma Black and white Hitam putih gitu Dan antara benar Dan Salah gitu Mana sih Nggak ketahuan Kayak gitu Jadi waktu itu banyak muncul Karya hitam putih Dan sekarang masih Dominasinya adalah hitam gitu Gambarnya Kalaupun Saya mulai skatenya Pakai cat hitam Kalaupun salah Saya harus Punya cara untuk Merekayasa bagaimana Kesalahan ini menjadi Sesuatu yang indah Nah Itu konsepnya disitu Dan visual-visual Yang muncul Terus tereduksi Menjadi mata-mata Itu pada akhirnya juga Masih berkembang Dari tentang identitas Jadi kalau sekarang Lebih pada bagaimana Kita ini Menjadi identitas yang sangat Majemuk Sangat variable Tapi Kita tidak pernah bersuara Kita tidak pernah Berusaha mendengarkan Tidak pernah bersuara Untuk hal yang terbaik Misalnya Dan Ya Kita ini Generasi yang cerdas Kalau yang sekarang Generasi yang paling cerdas Karena semua informasi Kita punya Dari ujung dunia Sampai ujung dunia lainnya Tapi ya kita hanya tahu Seperti kita hanya melihat aja Kita menyimpannya Dengan hal-hal yang menjadi Simbol yang Yang bisa dilihat di visual saya Tapi Lebih banyak melihat Dan menyimpan Daripada untuk Mengeluarkannya Untuk menjadi hal baik Atau katakanlah Tindakan yang Baik Ketika korupsi Masih menjadi hal yang paling Ada misalnya gitu Atau hal-hal Perang masih ada Bahkan negara yang dibilang Super demokratis Demokrasi Itu masih Jadi Mas Eko Menginternalisasikan Semua yang Mas Eko Rasakan Lo diwujudkan dalam Objek atau gambar Atau ikon yang Mas Eko munculkan itu Visual Dan kadang-kadang Memang simbol Kalaupun kadang-kadang Ada teks Untuk membantu Pola pikir saya Kadang saya Taruh teksnya Misalnya Tapi kadang-kadang Juga enggak Simbol aja Mata yang menatap Mata yang menatap Merem Kosong Tangan yang mencapit Tangan yang mencapit Korupsi Masih ada di kita Dan kita adalah monster Atau sesuatu yang tampak Mungkin mengerikan Sebagai manusia Ya kita ini Memang enggak bisa lepas Dari antara Kalau bisa dibilangkan Antara Hitam dan putih Baik dan buruk Bisa dibilang kita Ini bisa jadi Tuhan Kita sendiri dan juga iblis Kita sendiri Kayak gitu Jadi bagaimanapun juga Kita adalah monster Sebenarnya Kita monster diri kita sendiri Yaitu Arafiyah Manusia ya Ketika dia diposisi Kita juga bisa Bicara tentang Bagaimana manusia ini Ditempatkan Di bawah Atau di tengah Atau di atas Itu juga akan berpengaruh Pada kebijakannya Pada tindakannya Dan ketika manusia ini Juga diposisikan Pada statusnya Statusnya Di sosial misalnya Itu juga akan berpengaruh Pada apa yang akan dilakukannya Misalnya Apa yang akan Harus dilakukannya Orang Lapar pasti akan memiliki Bagaimana cara mencari uang Tapi orang yang kenyang Bisa Bicara bagaimana Bicara bagaimana Cara mencari uang Tapi orang lapar Akan berusaha Untuk mencari uang Bukan bicara lagi Jadi Ini yang mungkin Bisa ditelah Ditelah lebih panjang lagi Akal sejadi inget ini Mas Tiko itu punya dulu Pets kalau gak salah Warak kojah Eh kotbah Lapar kerah Ada di karya sebenarnya Ada di karya boldir Yang itu dipamerikan di Berlin Ya Warak kotbah Ngeleh Kerah Bisa seperti itu Itu mungkin Pandangan pici saya ya Artinya Simpelnya apa yang terjadi Yang saya dapat Informasi Saya filter dan saya Merefleksikan secara verbal Textnya itu Karena waktu itu visualnya gak keluar Hanya text ini yang kuat di kepala saya Terus saya tulis aja Refleksinya seperti itu sih Dan Itu bisa terjadi pada saya Dan saya mengalaminya Saya tidak hanya bicara tentang Apa yang terjadi Tapi juga Kadang saya sendiri juga Masih memposisikan bahwa Oh iya Memang Saya manusia Bukan hal-hal yang Berbeda dengan Orang lain Orang lain Anda Atau siapa aja Sama gitu Ya ketika Sakitnya Dia akan Mengerang Atau menangis Tapi ketika Senang ya Dia akan ketawa Bahagia Dan Ya Sifat manusianya Keseharian yang Mas Eko Internalisasikan Dalam karna itu Mungkin yang menghidupi juga Sehingga Gak selalu kekurangan ide Karena memang Gak mencari-cari Ada di sini Tinggal bagaimana Meninternalisasikan Dan membuatnya itu Ya Kalau bagi saya Dimanapun saya ditempatkan Saya berada Saya akan menyerap Itu adalah ide Karena saya Tidak akan kehabisan Saya selalu bilang Bahwa ide saya Dari sekitar saya Saya pernah bikin Karya tentang Seorang petani Yang Ada di sekitar sini Yang punya masalah Tentang Sekarang ini Anak cucunya Sudah tidak mau Mengerjakan sawah Itu bisa Saya serap Saya ide Terus Nanti akan saya peras Saya sering lagi Mana yang akan saya Keluarkan Persempit menjadi Mungkin teks Mungkin visual Mungkin pesan Mungkin Kalimat Mungkin Ya Mungkin itu yang membuat Karya-karya mas Tiko Juga relate dengan Situasi yang sedang terjadi Dan mudah Segera dipahami Meskipun simbol-simbolnya Mungkin orang umit Tapi setelah Melihat agak lama Oh ini maksudnya Yang kedua kan Itu butuh keahlian Atau kecakapan Yang luar biasa mas Kemampuan mendengar Itu kan kepekaan Yang gak semua orang Bisa tuh Mau mendengar petani Yang berkeluh kesah Tentang anaknya Yang gak mau jadi petani Yang membuat Pekerjaan Yang gak akan ada Yang melanjutkan Itu melatihnya gimana Beruntungnya Jadi orang kampung Mungkin ya Saya tinggal di kampung Yang padat Ledok Pera Dirjen namanya Jadi kampung ini Juga termasuk Dulunya sih kampung Rusuh ya Rusuh Cobet Gali Gali gitu Dan Oh ledok itu ya Yang di Dekat bintaran itu Iya Oke Yang daerah itu Teman-temannya Saya gidok segala macam Saya selatannya Saidan Sama situasinya Jadi disana Sampai sekarang mungkin masih ya Jadi Bahkan motivasi anak-anak Mudanya Karena lingkungannya Jadi untuk muncul Untuk tampil gitu Minder Mindernya kuat dulu Tetapi mereka Saya akan berusaha Untuk menenangkan diri mereka Dengan hal-hal Misalnya cah cilik Mulai aja ngerokok Mabuk gitu Dan Dan Disitu yang Bikin saya sedih Banyak yang datang dari Tempat-tempat lain Datang ke situ Terus minum segala macam Nah Rumah saya Buka pintu Di depan situ Sudah Bisa nongkrong Sebelah itu Langsung Ini buat saya sih Memang gak bagus ya Waktu itu Saya juga gak tertarik Untuk Setelah gede Saya tinggal disana Itu mikir gitu Tapi harus Estra ketat Untuk punya anak kecil Karena Beberapa kasus Memang Generasi selasanya Anak-anak remajanya Itu gak mau sekolah Ya kalau sekarang Gak sekolah Karena Online Kalau dulu Benar-benar gak mau sekolah Maunya ketemu temannya Mojok Entah Ya Entah belajar berokok Atau minum segala macam Sekarang tereduksi ya Kayak gitu Generasi yang seperti itu Sudah tua Dan Hal-hal ketika Saya dulu kecil Remaja itu Sudah mulai Apa ya Pudar di Kampung saya ini Diledok ini Tetapi Tetapi Habit ngumpul Nongkrongnya Masih ada Itu di setiap titik Selalu ada Dan itu Mas Eko menemukan positifnya Itu Menurut saya Karena Serapannya itu Kamu gak perlu Tanya Tapi kamu dengar aja Selama kita bisa menyerap Dan memikir Dan ini menarik Itu Itu penting gitu Pemikiran itu sebenarnya Karena disana Informasi Kebelisahan Keresahan Mimpi orang Kecewaan Itu di tengah kota Banyak orangnya Yang gak mau tahu Tentang Malaioboro Tentang apa Malaioboro sekarang udah berubah Loh Oh iya Saya gak pernah kesana Itu puluhan tahun Misalnya Disitu Kayak ngendon Jadi Ada yang kayak gitu Mereka gak pernah tahu Kalau sekarang Alun-alun dipakeri Misalnya kayak gitu Tahunya Semalas Sekaten Sekaten lama sekali Itu selalu Kayak gitu Gak tahu ya Terisolasi Karena mereka Mengisolasi diri sendiri Sebenarnya Karena tadi Kemindiran Dalam tanda petik tadi Karena mereka Meskipun di tengah kota Tapi Lingkungannya Adalah lingkungan Para pekerja Jadi kalau Lihat pengamian Kintong-kintong Angklung Banyak yang nginep disitu Bakso Penjaja makanan Di Malaioboro Disitu banyak Terus Kalau masuk di kampung itu Nanti Akan ketemu rumah Yang di kapling-kapling Cuma Mungkin Dua meter Terus Empat Sudah gitu Jadi kalau Buka pintu Sudah langsung Tempat tidur Mungkin Di Jakarta Tempat kasur Terus TV Atau Kalau punya TV Kalau enggak Ya seturu Kayak kalau di Jepang Sebenarnya trend Hotel kapsul itu Saya tahu Jepang semakin kecil Semakin asyik Tapi orang ini Semakin kecil Semakin murah Dan Dia enggak bisa Beli Atau Untuk Tempat yang lebih besar Mereka Ternyata mendatang Bekerja Dari mulai Rujak Bakso Sampai Apapun itu Ada disitu Tapi anehnya Mereka bisa kaya Terus membeli Rumah-rumah Disitu Dan mereka yang sekarang Para pendatang ini Bisa Menghidupkan Kampung ini Karena mereka membeli rumah itu Terus mendatangkan Banyak pekerja Terus Terata-ata Penduduk aslinya Sudah sepuh Ataupun keluar Dari kampung itu Nah sekarang ini Banyak itu tadi Perubahan dari kampung Yang dulu Agak suram Sekarang ini Lebih pada Para pencari nafkah Yang level terkecil Ngamen Banjing Icik-icik Ada Disitu Dia punya Tempat Itu kampung itu sebagai Support system Buat mereka punya Ekonominya ya Ya Ada warungnya Beli makan disitu Lima ribu masih dapat Gitu Apapun itu dari Kalau malam ada angkringan Saya itu heran Ketika saya Pindah dari Ledok untuk Ngontrak sendiri Semuanya kan harus masak nih Gak seperti di kampung saya Saya mau pagi sarapan Oh kesini Beli Berapa duang dua ribu Waktu itu Sudah dapat sarapan Beli Berapa lima ribu Sudah buat Bawa ke rumah Dari mulai pagi Siang Malam Atau tengah malam Itu ada warung buka Nah disini susah Nah disini pindah Terus akhirnya Membagi waktu Masak harus masak Gitu Harus gak bisa Kayak 24 jam Kayak di kampung sana Tapi kemudian Yang positif Dimana mas Eko Punya kemampuan mendengar Kemampuan untuk Mendapatkan segala macam Wawasan dari orang Itu terbawa Dan itu menjadi karya Informasinya kan Banyak banget tuh Jadi Ada hal lucu Wah saya suka komedi Jadi hal lucu Dan komedi Dan Guyon-guyon Jogja itu Banyak Banyak saya punya Sekarang saya keluarkan Buat Icebreaking Atau Pencair suasana Tapi kadang juga Masuk ke Beberapa karya saya Untuk saya Pelesetkan Pelesetan itu Juga menjadi bagian Dari apa yang ada Di kepala saya Saya gak direct Sifat saya Kayak Dagelan Mataram Gak direct Tapi tiba-tiba nyentil Kayak Tadi saya kembali Yang tahun 2000 Awal Lalu 2008 Mulai menyadari Kebutuhan untuk orang Dan menjadi Menginternasional Kan ya mungkin Awal-awal tahun 2000 2005 Hampir 2002 Saya Kenal 2012 Nah 20 Hampir 25 tahun Sekarang Mas Heko Untuk Dengan karya-karya Itu Membagi-baginya Gimana Tadi belum Terjelaskan Dan itu kan Ada konsistensi Yang terjaga Terus ya Itu kan Buat orang Ya apakah Melelahkan Tapi Mas Heko kan Merasa ini Bagian kerja Yang Terus menerus Mungkin akan sama Kalau ini dibilang profesi Ya sama Pasti Nilai mencintainya Itu akan mengabaikan Hal lainnya Entah kelelahan Entah Hal-hal effort lainnya Bagaimana visual Ini kuat di saya Saya akan Ngupeni itu Saya akan Mencintai ini Dan tidak akan Mencederai Tidak akan melakukan Hal-hal yang mungkin Akan Mengganggu Apa yang saya cintai Ini profesi Taruhlah Pelukis Terus Dari situlah Tantangan berat apapun Kekacauan apapun Ketika Entah persiapan pameran Entah Kegagalan bikin karya Karya harus saya hancurkan Stres Tidak menemukan ide Bahkan bertahun-tahun Mungkin tidak bertahun-tahun Tapi Pernah sekali setahun Tidak punya ide melukis Tapi Saya mencoba Mendevelop hal lainnya Terus Saya merasakan bahwa Dengan Apa ya Terbantukan Dengan tim gitu Di beberapa kepala Itu Itu bisa Menemukan pintu-pintu Kecil lainnya Oke Jadi tidak berkutat pada diri sendiri Tadi karena ada orang lain Itu justru membantu Seperti kita di kampung Tadi dia akan banyak memberikan informasi Ke kita Biasanya Mungkin karena keterbatasan kita melihat ya Orang lain membantu Untuk memberitahu Karena orang lain punya lingkungan yang berbeda Tempat yang berbeda Pengalaman yang berbeda Budaya yang berbeda United itu Kalau bisa produktif Dan saling mengisi Menurut saya Membesar itu Bisa sudah di Kuat gitu Ideologi dari kepala saya ini Bisa terdistribusi Terwujud Pertama terwujud dulu Terus terdistribusi Nah distribusi itu membawa Manfaat Dalam bisnis Sikronnya seperti itu Kemudian terputar lagi Pada titik mana Mas Eko menyadari bahwa Kecintaan ini Akan bisa menghidupi Tidak hanya Mas Eko sendiri Tapi juga yang lain Karena beresiko kan Jadi seliman itu Tidak ada gaji loh Atau tidak ada Kepastian Semuanya yang mikir saya sendiri Pada akhirnya kan Yang mengatur Kita sendiri Nombok Iya Ya awal-awal tuh Iya Kalaupun gak saya melakukan ini Hidup saya juga Nombok kok Maksudnya Karena saya Oh ya Saya ingat Saya bikin daging tumbuh komik Iya betul Dari dulu sampai sekarang Gak pernah untung Nombok memang Tapi Seneng gue larang regani Nah itu kalau orang Jawa bilang Jadi apapun itu Gak bisa dilihat dengan Nominal materi Dan jumlah ya Tapi kalau itu seneng Itu akan Mau gak mau Ya kita harus wujudkan Karena gak ada situasi Cuma orang Kegembiraan dapat Tapi bisnisnya gak ketemu nih Dan bertahan berapa lama Sering Itu gimana nih kami Atau ada Misalnya ada Apa Support sistem yang lain Yang membuat itu Aman-aman aja Atau gak juga Selama ini Support sistemnya dari lukisan Kalau sekarang ya Oke Kalau dulu Kalau gagal secara bisnis Katakanlah gitu Saya bikin usaha Atau melakukan sesuatu Saya tunda dulu Biasanya saya cut dulu Saya harus prioritas Mana dulu nih Oke Ada profit ini Tapi ini gak mungkin Untuk melanjutkan bisnis ini nih Iya yang Ada sekalian prioritas Jadi saya harus cut dulu Artinya ini untuk keluarga nih Ya udah Keluarga dulu aja Supporting sistemnya Circle gitu Dimana yang dia Mendapatkan profit yang Bagus Jadi dia akan membagikan Support yang disitu Jadi Ya berbasis dari Lukisan sih sebenarnya Untuk support sistemnya Kalau di Mas Eko kan ada Eko Nugruho Art Class Lalu ada DGTMB Ada Wayang Bocor Wayang Bocor juga Itu semua menghadirkan kegembiraan Iya Karena platformnya beda-beda DGTMB ini memberikan kebahagiaan Karena saya bisa berdekatan Dengan Semua publik Berdekat lewat bahasa Karya dalam tanah betik Merchandising Souvenir Karya yang bisa diaplikasi Ke sesuatu yang bisa Mereka kenakan Tidak melulu Kayak lukisan Ditempel di dinding Dan itu hanya dinikmati Berapa gelintir orang Dan itu sangat eksklusif Biasanya ada di museum Atau di rumah Yang dijaga Itu saya disitu Pendekatannya Ke anak-anak muda Kan juga Bagaimana kita mendidih Anak-anak muda Ya Dekatkan dulu dia Dengan kecintaan dia Ke visualmu Ya bisa bikin karya Itu belum Belum Menjadi support system Buat mahasisiko Sampai sekarang Masih struggle Masih butuh strateginya Tapi mahasisiko menemukan Kegembiraan Iya Saya senang gitu Sedang bongkar pasang Iya Tapi saya yakin Kalau ini bentuknya Unit bisnis yang Bener-bener Keras kepala Yang bener-bener harus profit Saya pindah Jakarta Ini DGTMP Tapi itu gak dipilih Yang deket dengan Saya yakin kok Yang deket dengan Sirkulasi Industri ya Itu akan lebih mudah Dan cepat gitu Tapi memang Bukan kesana ya Mungkin satu saat Kalau saya sudah kecapean Mungkin ya Saya gak tahu Tapi Saya akan mendevelop Ini untungnya Saya mendevelop secara pelan-pelan Secara Menguatkan gitu Meskipun ya Sudah terdistribusi Kemana-mana Cuma Apapun itu Apapun itu ya Menurut saya Kecuali kesenian Apapun itu Karena gak di Jakarta Itu gak Gak akan Menemukan Profitnya ya Atau ketemu Gak akan dilihat Secara Masif gitu Kamu harus kuat Dari daerah Harus-harus Strong gitu Bener-bener Konsep yang kuat Dan Menarik gitu Nah artinya Ketika art class ini Dibikin memang Saya ingin support Seperti itu Bahwa Tidak ada yang salah Dengan profesimu Dengan kecintaanmu Berkarya seni gitu Berseni rupa Dan kalaupun Kamu inginkan Hal lebih untuk next level Kita akan tempat disitu Untuk next level Misalnya gitu Tapi Ya Kita gak menyediakan Sertifikat formal Seperti akademisi lainnya Tetapi Saya mentransfer ilmunya Saya Mentalitas Strategi Apa Cara Berkarya Berkonsep Segala macam terus Ya Disitu sebenarnya Nah ini Cara saya membagikan ilmunya Ke Public gitu Karena saya gak punya Jalur yang formal Kayak edukasi Atau Dosen Misalnya gitu Dan memang saya Waktu saya lebih banyak Untuk berkarya gitu Jadi Ya Tukang gambar Tukang gambar Terus next studio Terus nanti kalau ada waktu Saya cerita Tapi itu menyenangkan loh Artinya Saya baru tersadar Oh art class itu memang Tujuannya untuk mendobrak Itu ya Artinya Sesuatu yang non formal pun Kalau kamu punya kecakapan Punya sesuatu yang memang Membekali dirimu Untuk menjadi seniman Enggak harus Kuliah di sekolah Desain atau sekolah Seni rupa yang Magrong-magrong gitu Untuk bisa muncul Itu ya Awalnya Menurut saya Karena itu hak ya Karena kita ini Selalu inferior Apalagi orang Jawa Biasanya kan Yowes lah Tepos Lirowel Itu macam Dan untuk Menjadi seniman Ketika kita Tidak punya kemauan keras Itu Persaingannya ketat banget Di wacananya Keras banget Di mana Wacana seni rupa Itu Karena Untuk di Jogja ya Jogja ini Kawas condol di muka Betul Banyak seniman Banyak jebolan seniman Banyak seniman Nganggur Tapi juga banyak seniman Yang sukses Banyak seniman Yang Berganti profesi Nah artinya Itu pergulatan Yang keras dan kuat Nah Ketika Itu merasa Harus didominasi Oleh akademisi Itu Tidak fair Artinya Ya Tidak demokratis lagi Artinya Orang-orang yang Punya Skill dan punya Kemampuan Mau Dan dia layak tampil Ya tampil gitu Nah Memunculkan Keberanian Pede Ke Apa ya Kekuatan Untuk masuk Ke ranah Wacana Itu memang Butuh Tau gitu Misalnya Gini Aku Tidak tahu Situasi rumahnya Mas Begini Aku Kesungkan Pasti Tapi ketika Aku Sekali Sudah tahu Aku tahu Toiletnya Dimana Nanti Kalau aku Pengen Kencing Akan ke situ Aku tahu Misalnya Mas Begini Ada sofa Yang misalnya Kalau suatu saat Darurat Misalnya Aku bisa Nunut Tidur di situ Misalnya Seperti itu Atau Oh ini Nggak mungkin Karena Keluarga besar Kecil Saya takut Nganggu Tapi artinya Ketika kita Sudah tahu Situasinya Dia akan punya Pikiran bagaimana Strateginya Kita Untuk Art Class Itu melakukan Itu Kayaknya Mas Begini Tertarik Dari Seniman Ada Cita-cita Yang Gak Mewujud Dulu Ya Besok Kalau Udah Gak Sibuk Kan Seniman Banyak Udah Bikin Produk Barang Menarik Art Class Itu Nanti Terima Orang-orang Pensiunan Nggak Terbuka Ibu-ibu Dari Tante Sampai Mahasiswa Itu Ada Class Vision Namanya Yang Pertama Kali Saya lakukan Untuk Masuk Di Class Vision Adalah Kita Sebenarnya Harus Ngobrol Dulu Apa Kemauan Mereka Ada Yang Kebutuhannya Aku Dulu Waktu Rumah Jang Gambar Tapi Setelah Menikah Kesibukan Berkeluarga Sekarang Ini Sudah Gede-gede Terus Sekarang Pengen Lukis Lagi Nah Kebutuhannya Itu Terus Mas 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 Kari Aku Isu Ngangkat Terus Masuk Kepameran Segala Macem Yuk Digali Kayak Ada Coaching Ya Ya Disitulah Selain Saya Ada Tim Ada Guru Plus Ada Psikolog Kalau Di Alphaz Itu Terutama Berfungsi Buat Anak-anak Yang Dasar Kelas Usia 4 Sampai Belasan Teenager Psikologi Mereka Sebenarnya Bisa Terbentuk Dan Terbaca Dari Visual Jadi Ketika Ada Periodik Tertentu Misalnya 15 Kali Pertemuan Dengan Karyanya Nanti Ada Pertemuan Dengan Psikolog Jadi Akan Dibahas Secara Karya Perkembangan Kan Ada Anak-anak Yang Pendiam Pulang Ke rumah Padahal Di sekolah Ada Masalah Tapi Gak Pernah Ngomong Tapi Dia Ngambah Ada Pengukulan Ada Kemalu Dipermalukan Misalnya Itu Sebenarnya Ada Tapi Kalau Orang Tua Gak Paham Dia Gak Tahu Nah Menggabungkan Itu Sebenarnya Orang Tua Bisa Tahu Tentang Situasi Anaknya Lewat Visual Terus Orang Tua Bisa Memotivasinya Dengan Visual Jadi Kita Bikin Jembatan Ini Jadi Kesenian Ini Membangun Satu Jembatan Komunikasi Terus Terapi Yang Saya Rasakan Yang Saya Transfer Dan Kita Bikin Kurukulum Jadi Ada Kurukulum Yang Kita Terapkan Ke Mereka Dengan Periodic Untuk Kelas Basic Apa Intermediate Apa Vision Menemukan Itu Mas Dari Mana Kurukulum Lalu Ada Talk Lalu Ketemu Bahwa Ini Bagian Dari Terapi Saya Baru Dengar Jujur Aja Sesuatu Yang Seluas Itu Saya Pahami Ternyata Ada Pengalaman Dari Dari Dulu Waktu Kecil Saya Suka Sekali Edukasi Pendidikan Jadi Waktu Kecil Memang Lingkungan Saya Yang Seperti Itu Saya Merasa Teman Teman Saya Banyak Yang Butuh Sekolah Terus Saya Sangat Suka Sekolah Ikut Mereka Tapi Justru Sembalik Oke Karena Saya Selalu Enggak Beruntung Ketika Main Layangan Saya Orang Yang Bisa Kalah Layangan Bahkan Naikkan Layangan Agak Susah Buat Saya Itu Sering Diejek Satu Yang Kedua Main Gambar Itu Wayang Umbul Saya Tidak Punya Keahlian Itu Main Kartu Saya Tidak Punya Keahlian Untuk Bagaimana Strategi Agar Menang Misalnya Saya Main Kartu Saya Tau Kalahan Kalahan Saya Sebenarnya Kalahan Nekran Kalahan Misalnya Tapi Saya Punya Permain Nah Satu Satunya Ruang Saya Untuk Menyenangkan Diri Menggambar Dan Menggambar Itu Ketika Saya Terapkan Di kampung Bermasalah Karena Saya Gambar Tembok Gambar Halamannya Orang Misalnya Dulu Sering Dimarah Ini Cerec Buku Belajaran Itu Kalau Saya Tidak Paham Saya Lari Gambar Belajaran Tapi Sekaligus Saya Tahu Tentang Sejarah Patimura Itu Saya Senang Saya Tahu Tentang Nilai-nilai Ini Yang Sebenarnya Saya Selalu Penasaran Pengen Tahu Tadi Edukasi Pendidikan Menurut Saya Penting Ancaman Yang Sangat Menakutkan Buat Saya Dari Bapak Ibu Saya Ketika Dulu Dia bilang Kan Saya Beling Nakal Main Gak Pulang Terus Dicari Terus Geger Semua Keluarga Terus Kalau Kamu Gitu Ngumpulnya Sama Anak Kamu Gak Sekolah Saya Nangis Itu Ketakutan Saya Dari Situlah Mungkin Insting Saya Tentang Bagaimana Mencari Tahu Itu Penting Dari Perjalanan Kari Saya Pelukis Dengan Aktivitas Kemana Melihat Apa Membaca Apa Tentunya Fokus Tentang Sendirupa Saya Penting Saya Merasakan Manfaatnya Dari Berapa 2011 Mungkin 12 Itu Saya Tertarik Bikin Art School Memang Formatnya Baru 2015 Saya Bikin Benar Benar Itu 2015 Saya Bikin Tim Sekolah Belum Ada Saya Cari Guru Yang Lulusan Dari UNY Sendirupa Terus Aku Membicarakan Ide Saya Terus Sebuah Kurikulum Terus Yang Terapi Saya Ketemu Terapi Mas Eko Menggambar Itu Sebenarnya Menyelesaikan Masalah Yang Banyak Sekali Di Kampung Itu Tadi Tercermin Kalau Orang Dalam Beberapa Waktu Pertemuan Gambarnya Akan Ketauan Psikologis Satu Satu Cerita Menarik Art Art Klas Itu Pertama Kali Ada Salah Ini Cerita Satu Siswa Yang Misalnya Dulu Ketika Ada Tamu Ke Rumah Dia Lari Lari Naik Meja Dan Dia Nggak Mau Salaman Nah Ketika Ikut Art Klas Tapi Udah Selesai Bukan Selesai Tapi Rumah Jauh Terus Nggak Bisa Ikut Berapa Kali Ikut Sepuluh Kali Pertemuan Yang Heran Itu Orang Tuanya Dia Nggak Pernah Lari Lari Terus Ketemu Tamu Salim Gitu Tapi Terus Ngambar Dituangkan Di situ Tapi Terus Dibawa ke Sekolah Itu Yang Membuat Saya Menarik Untuk Di Reset Diketahui Lebih Jauh Tentang Seni Rupa Yang Dengan Metode Saya Waktu Itu Dan Saya Selalu Membahas Dengan Tim Guru Tim Art Art Artinya Ada Hal Yang Menarik Dan Kita Coba Bikin Buku Untuk Metode Ini Kita Bikin Guru Kulum Kita Jalan Terus Sampai Sekarang Dan Mulai Up Menarik Karena Banyak Orang Tertarik Dengan Konsep Nggak Tahu Ya Itu Tadi Saya Tidak Dengan Jakarta Jadi Media Tidak Banyak Tahu Tapi Artinya Inilah Ide Saya Kenapa Saya Bikin Laboratorium Art And Edukasi Bikin Di Tempat Lain Tapi Saya Bilang Ini Masih Laboratorium Yang Harus Saya Reset Dulu Saya Mau Tahu Efeknya Perkembangannya Atau Strateginya Dan Masih Handle Mas Eko Sendiri Menjengah Gudaannya Gak Sedikit Mas Eko Misalnya Lihat Sesuatu Yang Mulai Tumbuh Dari Mas Eko Orang Luar Lihat Jakarta Ayo Kembangun Jakarta Membuat Mas Eko Tetap Stay Disini Dan Mencintai Ini Sampai Dia Tumbuh Dulu Apa Yang Membuat Masih Kok Mau Bertahan Ya Jogja Itu Unik Kota Geografis Tapi Tim Buat Saya Seni rupa Dan Wacananya Di sini Seni rupa Kuatnya Di laboratorium Jogja Pasarnya Jakarta Tapi Laboratorium Keseni Di Art And Edukasi Ini Tapi Nanti Saya Bisa Memdistribusi Ke Jakarta Jadi Itu Yang Sedang Saya Pikirkan Nanti Kalau Ke Jakarta Profit Yang Saya Pertimbangkan Kalau Di sini Laboratorium Yang Saya Kembangin Nanti Ketika Ini Sudah Tersusun Rapi Dan Menjadi Sesuatu Yang Bisa Terbaca Ini Akan Jadi Sesuatu Yang Bisa Di Aplikasi Di Tempat Lain Dengan Dengan Keterbatasan Kehadiran Saya Misalnya Dengan Keterbatasan Diskusi Dengan Saya Aplikasi Aplikasi Kayak Gini Sebenarnya Saya Godok Di Sini Di Jogja Aktivitas Saya Di Sini Mood Saya Di Sini Kesenian Muncul Dan Tunggu Di Sini Tidak Menutup Saya Tidak Mau Dipindah Itu Bukan Itu Tapi Bagaimanapun Jika Ya Saya Masih Minyak Kesempatan Di Sini Dan Sekali Lagi Susah Dengan Tempat Baru Lokasi Baru Budaya Baru Tetapi Ya Kayak Hidup Di Kampung Aja Persepsi Saya Ya Segitu Aja Yang Menarik Disimpen Terus Oke Coba Hidup Di Kampung Yang Tadi Mas Eko Sebenarnya Agak Sebel Tapi Satu Sisi Positif Banget Memberikan Kemampuan Untuk Menyerap Tadi Semua Persoalan Dan Sebagainya Kedepan Mas Lihat Gimana Kan Ada Hal Yang Kemudian Terbukti Bahwa Apa Yang Dibujudkan Ini Dan Dicinta Ini Menghasilkan Sesuatu Dan Sudah Menjadi Tempat Dimana Banyak Orang Terlibat Dan Mendapatkan Manfaat Satu Sistem Support Sistem Mas Eko Sendiri Buat Mereka Memberikan Sesuatu Gak Hanya Penghidupan Tapi Mereka Transfer Sesuatu Yang Mas Eko Punya Lalu Mereka Paham Mas Eko Dapat Kedepan Ini Seni Kan Lagi Rame Ramenya Dan Banyak Semua Hal Itu Pengen Ada Senin Saya Mengalami Di Jakarta Mas Kedepan Apa Yang Mau Masih Dilihat Artinya Ini Positif Positif Banyak Buat Dunia Kesenian Menurut Saya Generasi Sekarang Ini Karena Di Flashback Memang Di era Saya Tidak Seperti Ini Ketika Art Bersentuhan Dengan Merkendising Art Bersentuhan Dengan Produk Dan Industri Yang Besar Dan Itu Diamini Dan Disenangi Dan Dirayakan Something Positif Menurut Saya Dan Ini Kita Harus Merasakannya Benturannya Di era Akan Ketemu Di Benturan Di Benturan Di Era Berikutnya Sejarah Perjalanan Kesenian Kan Selalu Bergembang Dan Berubah Di Era Situasi Sekarang Ini Gak Mungkin Akan Di Di Iyakan Ketika Kita Bisa Bicara Tentang Seniman Seniman Eranya 90 Ke Atas Mereka Akan Sangat Mungkin Bukan Anti Tapi Akan Sangat Kesulitan Bersentuhan Dengan Dunia Komersil Brand Bagaimanapun Juga Ada Nilai Request Seniman Ini Juga Kadang Kepalanya Lebih Besar Jadi Ide Sesuai Saya Misalnya Gitu Ada Pakem Ya Sekarang Ini Menurut saya Menarik Karena Saya Melakukannya Di 2013 Ketika Dengan Louis Vitong Misalnya Gitu Menurut saya Besar Banget Waktu Itu Juga Saya Merasa Bahwa Saya Berada Di Antara Ujung Pedang Jadi Dihujat Bener Bener Karena Saya Juga Melakukan Straight Gambar Di Jalan Terus Saya Juga Melukis Penggabungan Elemen Ini Sempat Agabungin Tiba-tiba Ada Elemen Brand Misalnya Gitu Itu Tidak Setelah Saya Iyakan Saya Masih Satu Enggak Percaya Yang Kedua Ini Komplikated Ketika Saya Harus Menghadapi Ini Di Dunia Kesenian Di Wacara Senimannya Bagaimana Saya Bersentuhan Dengan Brand Product Misalnya Gitu Apa Nanti Saya Tetapi Prinsip Saya Pengalaman Baru Hal-hal Baru Itu Penting Saya Gak Menah Tahu Kalau Saya Mencobanya Lalu Saya Benturkan Oke Dan Saya Mengiyakan Dan Terjadilah Projek Itu Dan Setelah Itu Projek Menyebar Dengan Aku Dengan Projek Macem-macem Misalnya Produk Itu Mulai Membuka Diri Seniman Juga Mulai Visual Artinya Seniman Mulai Melihat Peluang Ini Generasi Muda Terutama Bukan Yang Senior Karena Yang Senior Ini Akan Bermain Di ranah Galeri Katakanlah Galeri Dan Museum Seni Rupa Yang Mungkin Pakem Nah Ini Yang Muda Melihat Peluang Ini Di ranah Mereka 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 Nggak Perlu Pameran Di Galeri Tapi Mereka Populer Di Instagram Itu Adalah Galeri Mereka Itu Adalah Populer Trash Mereka Fans Mereka Penggemar Mereka Yang Bisa Lebih Interaksi Langsung Dan Setiap Saat Yang Mereka Bikinkan Adalah Sesuatu Yang Satu Bisa Populer Bisa Dijual Yang Disini Kentara Dengan Profit Seniman Muda Sekarang Ini Tidak Mana Kita Akan Milih Misalnya Otomatis Bagi Saya Ini Sebuah Seperti Saya Bilang Tadi Adalah Sejarah Kesenian Juga Kita Akan Tahu Nanti Akan Membesar Seperti Apa Menjadi Benturan Seperti Apa Di Next Kita Ini Masih Proses Dan Kita Mengalaminya Dan Menyenangkan Saya Juga Tidak Dirugikan Dengan Situasi Ini Mahdi Diuntungkan Karena Makin Meluas Makin Meluas Orang Yang Mengetahui Kamu Sekarang Ini Takarannya Adalah Followers Misalnya Semakin Leluasa Apa Yang Kamu Bikin Dan Mereka Akan Menerimanya Tapi Juga Jangan Salah Semakin Banyak Yang Menyeroti Kamu Jadi Popularitas Itu Kamu Bikin Sendiri Popularitas Itu Bisa Menjadi Kendaraan Tapi Juga Jadi Bumerang Katakan Ya Itu Persaingannya Akan Disitu Seperti Itu Saat Ini Akan Memiliki Puncaknya Seperti Saya Media Sosial Ini Sekarang Sudah Bertumbuh Lagi Banyak Hal Media Sosial Yang Bisa Lebih Memungkinkan Banyak Hal Lagi Misalnya Itu Nah Ini Menarik Buat Saya Saya Selalu Saya Seperti Spons Saya Akan Menyerap Semuanya Mencoba Mencari Tahu Meskipun Anak Saya Lebih Tahu Tentang Sosmed Tentang Bagaimana Apa Istilah Ya Beli Daring Lebih 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 Prakus Mereka Dibanding Saya Saya Mulai Belajar Kesana Menggunakan Aktivitas Itu Dan Piranti Itu Untuk Kebutuhan Saya Misalnya Dari Ruang Terkecil Bisa Mengakses Semuanya Bahkan Dia Datang Ke Kamar Nah Ini Akan Terus Seperti Itu Ini Akan Membuat Strategi Di Kepala Saya Yang Belum Saya Bicarakan Karena Itu Masih Strategi Saya Masih Diserap Juga Ya Masih Saya Serap Bagaimana Setelah Itu Baru Mas Mas Eko Kan Ada Di Ujung Pedang Ketika Bertemu Dengan Louis Vitong Dan Berhadapan Dengan Apa Tadi Istilahnya Industri Menghadapinya Ketika Menemukan Teman-teman Yang Di Sekitar Mencibir Mas Eko Gimana Satu Saya Tetap Konsisten Bikin Karya Yang Selama Ini Ada Misalnya Lukisan Saya Konsisten Bikin Schedule Jadwal Pameran Karena Bagaimana Pameran Itu Adalah Pertarungan Kita Tentang Di Dunia Wacana Sendiru Bagaimana Posisi Kita Akan Selalu Dibaca Dengan Karya-karya Terbaru Apakah Akan Stuck Apakah Akan Menurun Apakah Akan Naik Apakah Akan Ada Hal Yang Menarik Dan Fresh Apakah Ada Hal Penemuan Hal Baru Misalnya Saya Tidak Memanjakan Diri Saya Di Produk Terus Setelah Louis Vuittong Saya Dengan Produk-produk Lainnya Enggak Mungkin Sangat Beda Dengan Seniman Muda Sekarang Langsung Nyambung Ke Brand Lainnya Nah Saya Tetap Kembali Pakem Karena Saya Dengan Galeri Museum Proses Berkarya Saya Ada Di Konvensional Karena Bagi Saya Ini Adalah Ruang Lingkup Yang Sangat Personal Buat Saya Melukis Bagaimana Karya Ini Muncul Dari Saya Seperti Anak Dan Dia Akan Kemana Dan Dia Bagaimana Itu Adalah Tetap Menjadi Penang Merah Saya Pertalian Darah Saya Dengan Karya Tidak Serta Merta Hanya Meluas Selesai Tapi Bagaimana Dia Diperlakukan Tapi Proses Justru Itu Membuat Mas Eko Malah Tertusup Untuk Brand Yang Lain Karena Mas Eko Tetap Gigi Di Bidang Yang Mas Eko Cintai Dengan Tadi Schedule Pameran Dimana Itu Bagian Yang Itu Jiwa Besar Yang Apa Apinya Sementara Yang Lain Percikan Percikan Itu Kemudian Datang Ada Samsung Ada Aqua Hampir Semua Kayaknya Orang Pengen Sama Eko Nugro Tapi Selected Artinya Lebih dari Itu Banyak Artinya Yang Mencoba Menawarkan Proposal Ke Kita Tapi Memang Seleksi Itu Penting Seleksinya Tetap Pertimbangan Tadi Tidak Saya Memilikan Profitnya Atau Nilai-nilai Jual Bagaimana Ini Bisa Menjadikan Sinergi Antara Produk Dan Kesenian Tidak Hanya Produk Invasi Seni Tapi Bagaimana Bisa Equal Bahwa Bangganya Banyak Produk Kita Nasional Kita Katakanlah Itu Atau Bahkan Internasional Itu Menggunakan Karya Seniman Indonesia Itu Bangga Seneng Tidak Lagi Dari Dulu Mengkopi Hal-hal Lainya Atau Hal-hal Yang Tidak Jelas Atau Hanya Sekedar Desain Tapi Ini Bisa Dibaca Oh Ini Karyanya Dia Oh Ini Menarik Menonjol Di situ Menonjol Di rak-rak Toko Menonjol Di toko Menonjol Di hal-hal Yang akan Dikonsumsi oleh Anak muda Keanak muda Lainnya Itu Membanggakan Anda Kan Mengenakan Sepatu Yang saya Desain Misalnya Itu kan Ada Hal Yang Membanggakan Dan Kita Sesama Dan Ini Artinya Ada Dilingkup Kesenian Indonesia Dan Bagusnya Produk Lokal Menjadi Terbuka Dan Big Support Untuk Karya-karya Artinya Tidak Berhasil Dengan Saya Dia Akan Lari Keseniman Lainnya It's Good Tidak Melulu Dengan Saya Dan Artinya Terdistribusi Pengembangkan Keseniman Lain Itu Penting Artinya Pemikirannya Adalah Keseniman Bukan Lagi Hangel Kesenimannya Ke Biro Desain Misalnya Biro Desain Sekarang Punya Bargaining Dengan Desain Desain Yang Mungkin Harus Berbeda Harus Terkonsep Dengan Kuat Dan Menarik Artinya Tetap Masih Seni Rupa Ranah Visual Artinya Ini Feedback Yang Bagus Di Saya Juga Bagus Tetapi Tidak Semua Saya Iyakan Ketika Saya Dapat Suapan Nasi Pertama Saya Tunggu Berikutnya Saya Juga Akan Membuat Perjanjian Sangat Ketat Dengan Jumlah Dengan Durasi Kalau Dari Semua Karya Mas Eko Libati Baik Yang Tadi Dengan Pameran Dan Sebagainya Lalu Brand Yang Mas Eko Banget Itu Menurut Mas Eko Aduh Kalau Brand Itu Juga 50-50 Saya Mempertimbangkan Konsep Mereka Saya Tidak Bisa Mengabekkan Serta Merta Makanya Saya Keringan Hari Ini Saya Belajar Tadi Artinya Oh Apa Produknya Air Minum Ya Aku Terserah Enggak Saya Bikin Konsep Oke Saya Tawarkan Konsep Nya Dulu Dan Menerima Masuk Mereka Oke Oke Saya Masuk Visual Saya Mengolah Ini Mana Yang Kalian Pilih Tidak Satu Visual Ada Beberapa Terus Saya Bisa Menceritakan Satu Desain Tentang Ini 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 Makna Atau Pesannya Karena Disitulah Bargaining Saya Artinya Tidak Setam Merta Oke Itu Partner Tapi Tidak Belajar Juga Artinya Dalam hal ini Saya Merasa Ini Penting Sebenarnya Orang Ketemu Dengan Brand Seniman Dengan Brand Saya Membacanya Bisa Jadi Saya Keliru Seniman Menjadi Lebih Rendah Hati Artinya Dia Mau Menerima Masukan Dari Lain Gagasan Orang Lain Gak Melului Idenya Yang Terwujud Kalau Membaca Versi Saya Saya Tapi Saya Gak Tahu Seniman Lain Artinya Strategi Seniman Lain Saya Gak Pernah Tahu Tentang Berkarya Dan Kerja Sama Dengan Brand Tapi Di Saya Seperti Itu Artinya Seniman Selalu Kepalanya Besar Ya Egonya Gede Karena Dia Punya Ide Ide Sesuai Dengan Karakter Untuk Karya Dia Ketika Semua Orang Menyukai Karyanya Kita Masih Bisa Memegang Kepala Itu Saya Gak Pernah Memikikan Popularitas Tapi Saya Senang Sekali Bikin Karya Saya Senang Sekali Melukis Semua Ekspresi Saya Baik Susah Sedih Senang Keluar Disitu Sakit Keluar Disitu Itu Yang Jadikan Saya Terapi Dan Ketika Ini Bisa Didistribusi Itu Adalah Feedback Atau Effort Yang Penting Sangat Penting Tapi Dia Tidak Memanjakan Saya Saya Berusaha Tidak Untuk Terlena Di Berkarya Apapun Itu Mereka Mengapresiasi Karya Saya Dengan Apa Yang Saya Tumpahkan Bukan Apa Yang Mereka Inginkan Kalau Karya Itulah Seperti Saya Bilang Egonya Seniman Gede Jadi Rata-rata Seniman Seperti Itu Brand Brand Lokal Saya Tau Sepatu Kompas Gede Dan Permintaannya Tinggi Menurut saya Menarik Kenapa Itu Bagus Tau Apakah Kan Jokowi Saya Tau Tapi Artinya Kebijakan Kebijakan Yang Mendorong Menurutnya Mungkin Saya Saya Juga Sandar Betul Bahwa Behind The Scene Pasti Ada Kebijakan Pasti Ada Supporting Sistem Yang Besar Disana Mungkin Kita Nggak Lihat Yang Kita Nggak Lihat Yang Untuk Look Back Oke Industri Lihat Routemu Misalnya Gitu Nah Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Mungkin Saya Tau Ya Ini Hanya Feeling Aja Tapi Rata-rata Yaitu Gemparan Gemburan Kehiburan Itu Mungkin Ada Sesuatu Yang Mungkin Terjadi Politis Dalam tanah petik Artinya Hal kayak Gini Tidak Terjadi Di era Saya Tapi Saya Belajar Satu Hal Yang Saya Baru Dapat Sambil Mencoba Mencerna Soal Spon Itu Saya Lihat Strategi Yang Sekaligus Jadi Sumber Kekuatan Ya Apapun Kalau Perubahan Kita Juga Tidak Pernah Menduga Terjadi Apa Tapi Dengan Bersikap Sebagai Spons Ada Sesuatu Yaudah Serap Dulu Tidak Bisa Langsung Terjadi Apa Tapi Itu Kan Muncul Disini Terinternalisasi Dan Kemudian Terepresentasi Di Banyak Karya Tadi Yang Ember Besar Ada Bolong Bolong Kecil Kepala Yang Penuh Itu Lama Lama Juga Turun Karena Ada Yang Terdistribusi Spons Dan Mas Perilaku Sebagai Yang Menyerap Itu Memang Dari Awal Terbentuk Atau Kemudian Punya Punya Apa Kesempatan Menjadi Karakternya Mas Eko Belakangan Akan Susah Ya Pemintaannya Seperti Itu Tapi Itu Kayak Feeling Mungkin Dari Dulu Atau Emang Dari Keluarga Memang Mungkin Dari Keluarga Mungkin Karena Kita Atau Ledoan Tadi Yang Memberi Itu Lingkungan Satu Terus Keluarga Saya Bukan Keluarga Yang Dimanjakan Dengan Hal-hal Bahkan Di Lingkungan Satu Blok Area Saya Itu Dulu Rumah Saya Yang Masih Bambu Gedek Baru Ketika Ada Bantuan Pemerintah Ditembok Jadi Dapat Bantuan Dari Pemerintah Rumah Bapak Saya Tapi Ketika Saya Sudah Bisa Menjual Lukisan Saya Bangun Rumah Bapak Ibu Saya Di Ledo Mungkin Do Something As long Is Positive Misalnya Halal Menurut Saya Melihat Bapak Ibu Saya Kerja Koran Tapi Di Selah Harinya Dia Tukang Pijet Saya Seling Dipijet Dulu Ketika Masih Sugeng Saya Senang Dipijet Sekarang Ini Kangen Dibijet Itu Kok Gak Sama Ya Itu Terus Dia Keliling Jadi Sampai Dia Punya Pelanggan Bagus Menurut Saya Bagus Jadi Tingkat Stresnya Tinggi Ekonomi Kita Rendah Tingkat Stresnya Tinggi Bapak Saya Ya Karena Pemasukannya Juga Gak Seperti Orang Lain Gitu Kan Jadi Bapak Saya Agak Gak Beres Jadi Akan Ya Emosional Biasalah Ibu Saya Ibu Rumah Tangga Urus Lima Anak Misalnya Anak Pertama Ya Bisa Dibayangin Loper Koran Sampai Pensil Nah Pensil Alham Ini 60.000 Gitu Sebulan Ya Dulu Ketika RAC Masih SMP SMA Karena Udah 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 SMA Oh Udah Kuliah Dia Baru Pensil Ya Dia Masih Bisa Menggunakan Itu Untuk Lima Orang Anak Yang Utang Sana Jenih Tapi Alhamdulillah Sampai Sekarang Sih Gak Ada Masalah Tentang Apa Ya Keuangan Meskipun Ya Gelas Satunya Harus Dibagi Berlima Beli Ayam Dibagi Berlima Telur Dipotong Setengah Jarang Utuh Misalnya Gitu-gitu Ya Klasik Ya Situasi Yang Saya Alami Mungkin Jadi Pada Akhirnya Ada Semangat Bahwa Oke Dapatkan Yang Terbaik Yang Ada Di Di Sekitar Di Depan Misalnya Nikmati Itu Dan Ya Bersyukur Jadi Misalnya Gini Tetangga Saya Misalnya Tolong Buang Sampah Nanti Setelah Itu Dikasih Apalah Jajan Misalnya Kayak Gitu Sirkulasi Di kampung Kayak Gitu Terus Suruh Makan Aku Gaya Roti Kayak Gitu-gitu Jadi Back and Forward Jadi Tapi Itu Harmonis Sekali Menarik Dan Tidak Ada Beban Dan Dan Ngalir Gitu Karena Semua Orang Juga Baik Lingkungan Gitu Kecuali Memang Kalau Saya Terlibat Misalnya Ya Teman-teman Yang Melakukan Itu Juga Masih Segetih Teman Maksudnya Mereka Memang Pilihan Tapi Aku Enggak Ngumpul 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 Tapi Aku Enggak Ikut Misalnya Gitu Karena Aku Juga Mikir Resiko Kalau Melakukan Itu Dampaknya Satu Balik Mesti Aku Dimarahi Terus Aku Bermasalah Aku Rantok Sekolah Yang Yang Efortnya Gede Larang Mesti Ledak Iuran Itu Enggak Mungkin Mungkin Meskipun Bisa Terfasilitasi Tapi Enggak Mungkin Aku Mikir Hal Lainnya Aja Satu Itu Secara Aktivitas Secara Ini Saya Lebih Banyak Mendengarkan Saya Senang Saya Lebih Suka Ngegongi Pembicaraan Bikin Lucu Sambil Menyerap Tadi Ya Karena Tiap Orang Ini Unik Orang Yang Tau Tentang Tim Sepak Bula Misalnya Gitu Lucu 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 Sudah Tapi Saya Enggak Membalas Bukan Kesana Tapi Ini Sosok Yang Unik Saya Bila Gitu Dengan Keberaniannya Dian Sok Taunya Tentang Hal-hal Saya Suka Karena Ini Adalah Karakter Yang Akan Berbeda Dengan Teman Sebelah Yang Pendiam Misalnya Gitu Seru Oh Ternyata Energi Mas Kok Kaya Gitu Saya Nggak Sangka Bahwa Pengalaman Waktu Diledoan Itu Berpengaruh Besar Dan Pengaruh Positif Yang Kemudian Menjadi Telinga Untuk Banyak Hal Dan Kemudian Apa Yang Diserap Dijadikan Sebuah Internalisasi Atau Bagian Yang Kemudian Mas Eko Pilih Ini Dimunculkan Disini Dan Itu Kayaknya Mudah-mudahan Dan Saya Berharap Itu Kayaknya Akan Abadi Karena Itu Nggak Pernah Berakhir Selesai Itu Obrolan Keluhan Atau Percakapan Pembicaraan Dengan Orang Selama Kamu Bertemu Dan Dan Orang Itu Masih Berbicara Padamu Menurut Kapanpun Itu Akan Ada Sesuatu Yang Baru Dengan Orang Yang Sama Jadi 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 Seni Menurut Mas Eko Tidak Jauh Dari Hidup Buat Saya Iya Mau Apa Jadi Saya Menyukai Banyak Hal Yang Berhubungan Seni Seni Apa Ya Apa Warna Saya Suka Pemilihan Kaos Itu Seni Musik Itu Seni Jadi Kalau Saya Melukis Selalu Ada Musik Misalnya Dan Ngamen Di Jalan Yang Bisa Melontarkan Lagu Ataupun Cuma Dicep Terang Untuk Minta Uang Itu Seni Bagaimana Ini Selalu Related Dengan Seni Bagaimana Membedek Ini Sebuah Kesenian Dari Elemen Sudut Itu Kembali Lagi Ke 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 Hidupannya Sendiri Saya Dimana Ini Apa Yang Ada Di Sekitar Saya Ditempatkan Dimana Kita Gak Bisa Milih Menjadi Orang Amerika Pindah Kesana Untuk Mencoba Hidup Gak Masalah Tapi Gak Bisa Mengingkarnya Peng Sebenarnya Aku Seperti Jika Kejadian Seperti Itu Aku Jadi Spons Kalaupun Berhasil Itu Adalah Efek Tapi Kalau Enggak Ini Root Balik Ya Wiss Tapi Karakter Itu Kebawah Dimanapun Kamu Tinggal Kalau Disini Di Jogja Ya Seperti Ini Keunikan Yang Mungkin Gak Bisa Ditiru Atau Gak Bisa Dikopi Oleh Orang Lain Juga Karena Pengalaman Personal Juga Kan Karakter Mungkin Ada Yang Punya Kesamaan Kemiripan Entah Dimana Entah Bisa Jadi Manusia Juga Beda Beda Amat Pasti Akan Ada Singgungannya Yang Kembar Aja Ada Misalnya Gitu Selama Kita Punya Karakter Punya Jati Diri Punya Sesuatu Yang Kita Paham Kita Tahu Ya Itu Aja Menurut Saya Kalau Kita Tahu Mengada Ada Tampak Sebenarnya Kita Tidak Perlu Menjaksifikasi Tapi Tampak Artinya Kalau Kita Tidak Paham Dengan Apa Yang Kita Lakukan Tidak Kau Kita Tidak Paham Artinya Tampak Tampak Gampang Tampak Oh Ya Misalnya Ya Ini Mungkin Membuat Mas Eko Tidak Pernah Merasa Lelah Tidak Tidak Pernah Mengada Ada Juga Yaudah Karya Gak Bisa Gambar Gak Bisa Setahun Setengah Tahun Tapi Terus Bikin Bordir Misalnya Bikin Patung Misalnya Tapi Tetap Sirkul Nya Gitu Aku Gak Bisa Ngelaman Aku Gak Pengen Cerita Ke Anak Kecil Atlas Bikin Wayang Bikin Wayang Ngajarin Mereka Terus Menemani Mereka Gambar Mereka Agresif Fantasinya Saya Suka Anak Anak Itu Menyegarkan Mas Eko Lagi Saya Suruh Yuk Kita Gambar Tentang Gajah Yang Digambar Gajah Pink Misalnya Gajah Ada Dalam Tiba Tiba Ruang Pintunya Bisa Dibuka Itu Anak Anak Orang Orang Dewasa Yang Sudah Lihat Gajah Tahu Gajah Gak Mungkin Ada Pintunya Warahnya Abu Abu Ya Gak Bisa Itu Perspektif Orang Orang Dewasa Orang Dewasa Itu Creating Fantasi Anak Anak Itu Hidup Dalam Fantasi Anak Anak Itu Punya Fantasi Orang Dewasa Itu Creating Sekarang Dia Mencoba Kekenaan Di Karyanya Di Visual Di Karakter Di Fashion Di Creating Tapi Kalau Anak Anak Dia Hidup Dia Fantasinya Itu Ada Dia Karena Dia Muncul Dan Dia Belum Tahu Apa Dia Belum Banyak Tahu Kita Yang Akan Kasih Tahu Nantinya Atau Dia Tahu Sendiri Sebelum Dia Tahu Semuanya Seperti Kita Biarkan Dia Fantasinya Dia Miliki Jangan Di Dijajah Dulu Jangan Di Invasi Diberi Sesuatu Yang Dia Hidup Di Kecuali Titik-titik Dimana Mas Eko Bisa Mengembangkan Ember-ember Kecil Yang Tadi Untuk Suatu Saat Membalik Mas Eko Sendiri Bisa Penyegaran Ke Tempat Lainnya Juga Bisa Kembali Ke saya Kalaupun Ini Ember Bocor Ketanah Sampingnya Lama-lama Ada Pohoni Rindang Kesayan Misalnya Kayak Gitu Misalnya Kayak Gitu Simple So Mas Eko Banyak Ini Saya Dapat Yang Saya Pernah Tau Dari Mas Eko Gak pernah Yang kita ketemu Juga Di Medsos Juga Main Kesini Cuman Kita Lebaran Geh Mas Eko 19 Ini Sudah Zuhur Juga Saatnya Kita Berhenti Dan Melanjut Aktifitas Yang Lain Terima Kasih Tau Sampai 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 Tau